Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Trisan dari Keras 3B Akan mencetokkan permainan kartu bilangan Disini ada 4 kartu Warnanya adalah hijau, oranye, coklat, dan biru Masing-masing kartu jumlahnya adalah 9 Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Memkocak kartunya Jangan lupa untuk mencari kalau sudah kita akan sonsung masing-masing kartu ini yang pertama angka satu dua satu lagi ketiga tujuh dan yang dan yang keempat angkanya adalah lima terakhir dulu dah yang kedua angka pertama adalah tiga angka kedua adalah dua angka ketiga adalah dua lagi dan yang keempat adalah satu lalu lalu kartu yang ketiga kartu pertama jumlahnya adalah enam kartu kedua jumlahnya adalah lima kartu ketiga adalah dengan nol dan dan kartu yang keempat adalah angkanya adalah jadi ini kartu yang keempat angka pertama nol dan angka kedua angka 8 angka ketiga adalah enam dan angka terakhir adalah sembilan enam dan kita akan catat di buku jadi tadi jumlahnya hal yang pertama adalah menulis lambang lambang milah dan lambang dan nama bilangan yang nomor satu tadi itu angkanya adalah 1175 jadi seribu seribu seratus 1175 itu dibaca dengan seperti ini seribu 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 seratus setujuh puluh lima ratus ratus tujuh puluh lima tujuh puluh lima ini kurang jadinya sambung tujuh puluh lima seperti ini dan yang kedua yang tadi itu angkanya adalah ini adalah hasil dari menulis nambang dan nama bilangan jadi yang jadi yang seribu seratus tujuh puluh lima ini bentuk penulisan huruf itu dibaca seribu seratus tujuh puluh lima dan yang langsung ke nomor empat aja ya ini 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 yang nomor empat lapan ratus enam puluh enam itu dalam bentuk penulisan huruf itu itu seperti ini jadi lapan ratus enam puluh enam dan ini adalah hasil dari menentukan nilai tempat satuan panjang panjang jadi ini yang seribu seratus tujuh puluh lima itu satu ribuan satu ratusan tujuh puluhan dan lima itu satuan dan yang ini enam ribuan lapan ratusan enam puluhan enam satuan ini adalah dan ini adalah hasil dari mengurutkan bilangan kecil ke besar jadi yang paling kecil ini lapan ntar dulu ini kurang jelas nah jadi jadi yang jadi yang paling kecil itu delapan ratus enam puluh enam dan naik ke seribu dan naik ke seribu seratus tujuh puluh lima ke ke tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima dan naik lagi ke enam ribu lima ratus empat ini adalah hasil dari mem membandingkan bilangan dengan tanda lebih besar lebih kecil jadi yang seribu seratus tujuh puluh lima ini itu lebih itu lebih kecil daripada ini yaitu tiga ribu beratus dua puluh lima jadi yang lapan ratus enam puluh enam ini lebih kecil daripada seribu seratus tujuh puluh lima dan ini adalah soal kelima yaitu meletakkan bilangan bilangan pada garis bilangan jadi yang paling kecil ini 866 naik ke seribu seratus tujuh puluh lima dan ini naik lagi ke tiga ribu dua ribu eh tiga ribu dua ratus dua puluh lima dan ini juga naik lagi ke enam ribu lima ratus empat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati